Jadi ini, Fadli John ini persis, beti, beda tipis dengan Faryamza. Oh enggak? Enggak, kau kalau membela komandan kau, kita ditonton 100 juta lebih dari Indonesia. Ini undang-undang, Anda sebagai anggota DPR. Kalau bicara undang-undang, aku paling legislasi. Silakan, bantah argumentasi saya. Bantah yang barusan saya sebut. Kalau misalnya, Bang Fadli, ini kan isunya adalah persoalan perpanjangan Freeport itu sudah dibahas di Komisi 7 tadi Anda katakan. Itu dua isu yang terpisah. Sudah diingatkan. Malam ini Mata Najwa, pejabat pemburu rente judulnya, yang kita fokuskan adalah apakah... Ya, pejabat yang mana yang pemburu rente yang merugikan negara ini adalah Saudara Sudirman Said. Itu yang harus diperiksa oleh KPK. Karena itu Fadli John ini, tadi dengar enggak kalian semua? Lihat Setia Novanto, jangan sepokan. Bukan lihat, ini bukan soal Setia Novanto, ini soal undang-undang. Anda juga sebagai pengawas, cuman tunjukkan. Bantah saya. Dengar dulu, dengar dulu. Bisa enggak bantah saya? Mau melihat orang, lihatlah rekam jejak. Yang dimasalkan Mata Najwa, enggak bisa. Ini masalah urusannya undang-undang. Jangan, kok enggak boleh begitu. Enggak bisa jawab itu. Eh, rekamnya... Eh, apa yang enggak bisa kita jawab? Baik. Baru saja jawab. Bang Padri. Ayo, jawab. Eh, apa urusan dia? Tanyaannya? Bukan apa urusan dia? Masalah undang-undang. Bang Padri. Kita melawasi pelaksanaan ini. Coba dibantah dulu. Eh, jelas. Ada Komisi 7. Ngapain ketua yang datang komandan? Justru itu, bukan datang. Ada Komisi 7. Sudah diingatkan. Kalian ini memang udah ambu gadol. Saya kemarin, Victoria. Ini udah masalah sesi. Juga kalian manggil-manggil. Apa kerja kalian? Ngapain kami ada Komisi 3? Ada Komisi 3? Kau jangan ngomong undang-undang. Baik. Kau jangan ngomong undang-undang. Baik. Udah baca. Baik. Baik. Yang jelas. Boleh tidak? Yang jelas. Kalian itu di atas. Ada kami teknisnya itu yang namanya Popsi. Bang Ruhut, jadi menurut Anda, menurut Anda, kepertanyaannya sebetulnya sangat simpel. Apakah wajar ketua DPR dipanggil? Ataupun... Bukan dipanggil. Kalau menurut Sudirman Said, dia dipanggil. Ada permintaan kepada kedua DPR. Dipanggil. Untuk bertemu. Atau kemudian memanggil apapun. Itu nanti dibuktikan oleh MKD. Ini tidak wajar. Kenapa aku bilang? Saya tanya Pak Ruhut. Pak Ruhut. Bapak nih. Pernah nggak menerima misalnya kunjungan dari pengusaha? Pernah? Aku nggak pernah. Nggak pernah. Aku menghormati fungsi aku. Kenapa? Aku legislatif. Aku bukan eksekutif. Kalian jangan main-main. Kalian jangan menari di atas gendang orang lain. Siapa? Nggak baik itu. Kita itu berhak untuk menerima siapa saja yang meminta bertemu. Dari mana saja. Nggak bisa begitu. Kalau saya, yang ketemu saya, masyarakat hukum. Karena saya komisi tiga. Saya siapa saja, tokang beca, dapil saya ketemu, silahkan. Nggak ada masalah. Maunya saya, seperti yang dikatakan begitu. Tapi ini pengusaha terus yang kalian ketemu. Nggak ada. Itu. Baik. Bang Ruhut tadi, Bang Juni Mart bilang belum pasti terpuji atau tidak terpuji. Menurut Anda ada kemungkinan yang dilakukan ini terpuji? Untung yang ngomong, sahabat saya Juni Mart Girsang. Kalau bukan Juni Mart yang ngomong, jangan-jangan MKD sudah masuk angin. Kenapa, Bang Ruhut? Kenapa curiga masuk angin? Jawab dulu. Terpuji atau tidak terpuji yang dilakukan Setia Novanto? Karena itu. Kalau aku, karena Juni Mart anak Medan sama dengan aku. Apa yang dilakukan oleh Setia Novanto, Ketua DPR, Komandan saya. Aku yang bilang Komandan, Natwa. Memang Komandan Ketua? Ah, Komandan. Karena itu, kalau di kampungnya Pak Juni Mart ini, si Setia Novanto ini. Sidi Kalang lah. Sidi Kalang lah. Sakitnya tak seberapa. Tapi malunya ini. Malu aku sebagai anggota DPR. Apalagi, aku angkat topi dengan Sudirman Syed. Apa? Ini tugasnya eksekutif. Ingat kita semua DPR yang ada di Republik ini. Hanya tiga fungsi kita. Legislasi, budgeting, pengawasan. Tadi yang diceritakan Pak Sudirman itu, memelukan sebagai Komandan Ketua DPR ini. Memelukan. Baik. Saya ingin ke Bang Fadli. Bang Fadli, karena kalau suaranya kencang. Tapi kalau saya baca, saya dengar pernyataan-pernyataan Anda. Yang paling setia membela Setia Novanto itu Pak Lizon loh. Saya bukan membela Pak Setia Novanto. Saya membela aturan main dan mendudukan persoalan yang ada. Karena banyak orang melihat ini hanya di ujungnya saja. Dihilir. Tidak melihat secara keseluruhan. Pertama, kalau kita melihat, awal mula persoalan ini adalah persoalan perpanjangan kontrak. Oleh karena itu, pihak PT Freeport berusaha meminta tolong dan bertemu dengan DPR. Kenapa harus ada DPR? Karena memang diperlukan persetujuan DPR. DPR-nya komisi tujuh? DPR-nya komisi tujuh? Ya, bisa dari mana-mana saja. DPR ini Setia Novanto atau DPR ini? DPR itu ada permintaan kepada Ketua DPR untuk ketemu. Dan ditemui. Biasa itu. Kita berhak untuk bertemu dengan siapa saja yang mau bertemu kok. Jadi menurut Anda pertemuan Ketua DPR kemarin dengan Freeport membawa pengusaha itu hal yang biasa? Jadi, perlu digarisbawahi. Karena di dalam surat Saudara Sudirman Said itu mengatakan dipanggil. Apa urusannya dipanggil? Ya, itu dia meminta waktu untuk bertemu dengan Ketua DPR. Kemudian disediakan waktu. Bertemu di hotel? Yang anginnya adalah bertemu yang pertama kali itu adalah di kantor DPR. Kemudian yang kedua dan ketiga di hotel? Yang anehnya adalah kenapa kemudian pertemuan berikutnya itu ada direkam? Maksudnya apa? Ini yang nanti harus diverifikasi. Tapi menurut Anda pertemuannya sendiri tidak apa-apa, Bang Padli? Pertemuannya sendiri itu menurut Anda sesuai yang saja? Anggupan TPR boleh. Mau ketemu rakyat, mau ketemu siapa saja yang datang untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan apa-apa, boleh. Tidak ada larangan untuk bertemu. Selama untuk kepentingan nasional dan kita mendengarkan, tidak ada larangan untuk bertemu. Yang jelas itu tidak merugikan kepentingan nasional, kepentingan negara. Nah, sebentar. Yang saya lihat... Kuncinya tidak merugikan kepentingan nasional, kepentingan negara. Begini, Bung, apa Mbak? Mbak, saya tahu. Kalau kita lihat, ya, masalahnya ini, orang tidak mau melihat. Kenapa sih? Kok ada PT, sebuah PT? Baik, sebelum masuk ke situ saya ingin tanya dulu. Biasa anggota TPR bertemu dengan siapa saja, kata Bang Fahliwan, ketemu rakyat? Boleh, kalau ada permintaan, tidak ada masalah. Ngajak-ngajak pengusaha juga asik-asik aja ya, Bang. Di mana-mana juga kalau ada mau bertemu, pengusaha, rakyat biasa, tukang beca, tukang ojek, siapa ketemu? Biasa. Biasa saja. Pimpinan Ormas, biasa itu. Biasa itu. Bung Lusia setelah pariwara ya? Saya harus break dulu setelah pariwara. Katanya biasa pertemuan ketua DPR dengan... Bukan ketua DPR, semua anggota DPR boleh. Semua, apalagi ketua anggota aja boleh. Jika ini wakil rakyat. Wakil rakyat. Itu biasa, kita lanjutkan setelah pariwara. Ini yang tadi menurut saya, kalau kita mau membicarakan itu, karena PT Freeport dalam hal ini mempunyai kepentingan, kontraknya mau habis. Dan undang-undang mengatakan kontrak itu tidak bisa diperpanjang. Nah, sodara Sudirman Said ini justru yang melanggar undang-undang. Dia seolah-olah berbicara seperti malaikat begitu, tapi sesungguhnya dia ini pelanggar undang-undang. Sudah jelas. Pelanggaran undang-undangnya di mana? Undang-undang Minerva mengatakan, undang-undang nomor 4 tahun 2009 mengatakan, bahwa tidak boleh lagi ekspor, ya, konsentrat. Untuk barang material, yang raw material, karena harus ada smelter. Baik, tapi tadi itu dua isu yang berbeda, Bang Fatih. Oh, ini isu yang sangat terkait, sangat terkait. Tunggu dulu, tunggu dulu. Tadi sudah menurut saya, apakah isu... Tunggu dulu, sebentar. Saya membaca Anda, ini melihatnya dua isu yang berbeda. Ini isu yang sama, tidak bisa dipisahkan, ya, Mbak Nana. Jadi kalau kita lihat, karena itulah ini dalam rangka fungsi pengawasan, Komisi 7 sudah mengingatkan sejak awal, tidak bisa itu dilakukan, ekspor itu. Oh, jadi sudah dilakukan pertemuan. Karena ini ada diskriminasi oleh Sudirman Said, ya, kepada PT Freeport. Sementara yang lain saja tidak boleh. Bagaimana, Pak Cuma? Jadi ini, Fadili John ini persis, beti, beda tipis dengan Fahri Hamza. Oh, enggak. Enggak, kau kalau membela komandan kau, kita ditonton 100 juta lebih banyak. Ini undang-undang, Anda sebagai anggota DPR. Kalau bicara undang-undang, aku paling legislasi, membuat undang-undang. Bantah argumentasi saya. Bantah yang barusan saya sebut. Kalau misalnya, Bang Fadli, ini kan isunya adalah persoalan perpanjangan Freeport, itu sudah dibahas di Komisi 7 tadi Anda katakan. Itu dua isu yang terpisah. Sudah diingat, kan? Malam ini, Mata Najwa, pejabat pemburu rente judulnya, yang yang kita fokuskan adalah... Apakah fokus yang dilaporkan dianggap ini adalah saudara Sudirman Syed. Itu yang harus diperiksa oleh KPK. Karena itu, Pak Cuma, ini tadi dengar, enggak kalian semua? Lihat, eh, Setia Novanto, jangan sepotkan. Bukan lihat, ini bukan soal Setia Novanto, ini soal undang-undang. Anda juga sebagai pegawai, jangan tunjukkan. Bantah saya. Dengar dulu, dengar dulu. Bisa enggak bantah saya? Mau melihat orang, lihatlah rekam jejak. Yang dimasalakan matanak suam, enggak bisa. Ini yang masalah urusannya undang-undang. Jangan, kau enggak boleh begitu. Anda enggak bisa jawab. Eh, rekamnya, eh, apa yang enggak bisa kita jawab? Baik. Baru kan, coba. Bang Padre. Eh, apa urusan dia? Tanya-tanya. Bukan apa urusan dia? Bukan apa urusan dia? Bukan apa undang-undang. Bang Padre. Kita melawasi pelaksanaan ini. Coba dibantah dulu. Eh, jelas. Ada komisi tujuh. Ngapain ketua yang datang komandan? Justru itu, bukan datang. Ada komisi tujuh. Sudah diingatkan. Kalian ini memang udah amburadol. Saya kemarin victory, ini udah masalah sesi, juga kalian manggil-manggil. Apa kerja kalian? Ngapain kami ada komisi tiga? Ada komisi tiga. Kau jangan ngomong undang-undang. Baik. Ya. Kau jangan ngomong undang-undang. Udah, udah baca. Aduh. Baik, baik. Yang jelas. Yang jelas. Yang jelas. Dan itu, di atas, ya, ada kami teh teknisnya itu yang namanya porsi. Baik, Bang Ruhut, jadi menurut Anda, kepertanyaannya sebetulnya sangat simpel. Apakah wajar ketua DPR dipanggil ataupun... Bukan dipanggil. Kalau menurut Sudirman Said, dia dipanggil. Ada permintaan kepada kedua DPR. Dipanggil, atau kemudian memanggil apapun itu nanti dibuktikan oleh MPD. Ini tidak wajar. Kenapa aku bilang? Baik, saya tanya Pak Ruhut. Pak Ruhut, pernah nggak menerima misalnya kunjungan dari pengusaha? Pernah nggak? Aku nggak pernah. Nggak pernah. Aku menghormati fungsi aku. Kenapa? Aku legislatif. Aku bukan eksekutif. Kalian jangan memain. Kalian jangan menari di atas gendang orang lain. Siapa? Nggak baik itu. Kita itu berhak untuk menerima siapa saja yang meminta bertemu. Dari mana saja. Nggak bisa begitu, ya. Kalau saya, yang ketemu saya, masyarakat hukum. Karena saya komisi tiga. Saya siapa saja, tukang beca, dapil saya ketemu. Silahkan, nggak ada masalah. Maunya saya. Seperti yang dikatakan begitu. Tapi ini pengusaha terus yang kalian ketemu. Nggak ada. Itu. Yang mana? Bang Fadli, Bang Ruhut. Tadi yang menghubungi itu. Saya ingin. Bang Ruhut, sebentar. Sebenar, sebentar. Ada yang penting. Ada yang. Saya agung ya, gitu. Mbak Nazwa. Kalau saya melihat itu dan mendengar dari hasil transkrip itu, pada bagian mana ada pencatutan nama presiden? Tidak ada itu pencatutan nama presiden. Saudara Sudirman saya sendiri mengatakan tidak ada pencatutan presiden. Kalau ada perburuan rente, di bagian mana dari percakapannya? Kita semua ini berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pada bagian mana? Misalnya ada permintaan saham. Coba, saya punya juga nih transkripnya dari media juga. Yang mana, gitu loh. Kita ini kan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pada bagian yang jelas melakukan negosiasi. Jadi menurut Anda tidak ada yang tidak wajar dari ini? Yang tidak wajar itu Saudara Sudirman Said membuat surat jaminan. Bang Fadli, Anda cepat sekali mengalihkan ke situ. Malam ini kita menemukan, malam ini saya ingin menemukan. Saya tahu frame Anda adalah ini. Saya tidak ada frame yang apapun. Saya mengundang Anda dengan tujuan menjelaskan. Justru untuk itu. Saya mau menjelaskan. Karena ini terkait. Apakah? Disebut di sini persetujuan perpanjangan kontrak PT PFI akan diberikan. Jadi yang memberikan jaminan adalah Saudara Sudirman Said pada PT Freeport. Menurut Anda rekaman tadi dan transkrip tadi, Bang Fadli, tidak ada yang salah yang Anda dengar dari rekaman. Saya tidak pernah tahu rekaman itu. Jadi sebentar dulu, kenapa sih harus mengalihkan? Kalau kita mau mencari kebenaran, terbuka saja. Tidak usah terkait dengan framing-framing di dalam acara talkshow seperti ini. Framing yang Anda buat atau bagaimana maksudnya, Bang Fadli? Karena tidak ada yang membuat framing. Kita mau mencari kebenaran. Bang Fadli, saya harus tegaskan, tidak ada framing. Topik Tata Najwa malam ini, pejabat pemburu rente. Iya, kita bahas. Malam ini pejabat pemburu rente. Iya, kita bahas. Sejak awal? Ini yang berburu rente. Ada, berburu rente-nya ada, karena itu kasih aku ngomong. Sebut dong, sebut. Nah, begini. Mana? Kau bilang tadi kan indah sekali. Aku gini aja, nanti aku tanya sama Pak Junimar. Iya, Anda sebut dong. Dengar dulu dong, gantian, naik awal. Anda membela Novanto. Saya tidak membela Novanto. Bagus sekali tadi, apa Anda nggak bela? Itu melakukan tugas legislasi, pengawasan, dan lain sebagainya. Aku sekarang pindah ke Junimar. Junimar, Anda udah dengar, tapi dia menghormati etika. Saya salut, karena dia lawyer. Ini lawyer senior. Yang saya ingin tanya begini. Sebelum ke Junimar, saya mau tanya. Dalam rekaman itu, kau ada nggak? Nggak ada. Kok nggak ada? Nggak ada. Tapi kayaknya ada tiga suara. Siapa yang satu lagi? Nggak ada, saya. Siapa yang satu lagi? Aku tanya Junimar. Siapa? Ayo. Baik. Saya lebih cegas. Kawannya Bang Ruhut. Siapa yang inisialnya R? Bang Ruhut, yang jelas? Bukan Ruhut, itu ya. Yang jelas? Istilahnya inisial R. Siapa itu? Katanya tugas legislasi. Yang dibawa, pedagang. Legislasi itu adalah pembuatan undang-undang. Eh, waktu pertemuan itu, ada pedagang yang ikut. Aku dengar tadi, ini kuping emas. Ini kuping emas. Baik. Coba cerita dulu. Baik. Ayo, dinengar. Kita bisa, kita harus break dulu. Kita harus break dulu, Bang Ruhut. Kita harus break dulu, Bang Fadli. Nanti saya kasih sempatan. Ada bagian yang mana? Coba. Kita kaki di sini. Suara tadi yang ngomong itu, saya rasa kita semua dengar. Ya. Yang mana? Ada suara Novanto. Pak Andai tidak menengar. Kita putarkan lagi. Baik, kita akan putarkan lagi setelah. Kita akan putarkan lagi setelah Pariwara tetap lagi mata Najwa dengan topik pejabat pemburu rentek. Kembali saat lagi.